Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sambil menjimak, sambil menekan like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke media sosial teman-teman. Sehingga apa yang Anda tahu teman-teman, Anda juga tahu. Cara mengetahui apakah sapi Bali yang telah mengalami kawin alami ataupun inseminasi kuatan sudah dapat menghasilkan kepentingan. Tanda kepentingan sapi biasa diamati dari luar maupun dari dalam, tidak menunjukkan kepentingan yang akan kawin lagi. Sapi yang sedang kawin atau mengandung biasanya sudah tidak ingin kawin lagi dengan sapi penjantan yang ingin berkawin dengannya. Hal ini dapat menjadi salah satu ciri-ciri bahwa sapi tersebut sudah kawin. Masa di mana sapi kawin dan tidak ingin melakukan perkawinan dengan para penjantan adalah masa anesrus atau absennya aktivitas seksual. Apabila sapi mengalami kenaikan berat badan yang cukup besar, dan tidak ada kejala penyakit atau hal-hal lain yang bermotensi menyebabkan sapi mengalami kenaikan berat badan selain karena adanya janit di dalam perutnya, maka hampir pasti sapi sedang putih. Gerakan sapi melambat, adanya janit di dalam tubuhnya akan membuat, gerakan sakit itu jadi lebih lambat daripada biasanya. Hal ini wajar mengingat selain tubuhnya menjadi lebih berat. Apabila dia bergerak terlalu tiba-tiba dan terlalu mendadak dapat mengakibatkan luka pada janitnya serta dirinya sendiri. Oleh karena itu, sapi yang sedang putih biasanya gerakannya jadi lebih lambat dan mungkin terlihat lebih malas. Bulu sapi menghilat, dilihat dari segi tubuhnya. Sapi yang sedang putih biasanya akan memiliki bulu yang lebih menghilat bila dibandingkan dengan saat dia tidak putih. Kiri-kiri ini memang agak sulit untuk dia mati, terutama apabila kamu tidak pernah dengan teliti melihat bagaimana penampakan dari bulu sapi yang kamu miliki saat kondisi normalnya. Namun, ciri ini dapat menjadi salah satu ciri yang bisa membedakan mana sapi yang putih dan mana sapi yang tidak putih. Temperamen sapi menjadi lebih teratur. Sapi yang putih akan mengalami banyak perubahan hormon. Salah satu perubahan hormon tersebut dapat membuat sapi jadi lebih tenang dari biasanya. Memang pada kondisi tertentu sapi Anda akan tetap agresif terutama saat dipaksa kawin atau pada saat-saat yang lainnya. Namun, demikian secara umpik sapi menjadi lebih tenang bila dibandingkan saat dia tidak mengandung anak. Pembesaran ampik sapi Sebagaimana hewan menyusui yang lainnya, sapi yang mengalami keuntungan akan mengalami pembesaran don dan susu sapi secara progresif. Pembesaran ini tentunya untuk menyiapkan nasupan nutrisi yang nanti akan diperlukan oleh anak sapi. Dan demikian, apabila kelenjar air susu yang dimiliki oleh sapi itu membesar, kemungkinan besar dia sedang mengalami keuntungan. Namun demikian, ada potensi pembesaran kelenjar air susu terjadi karena pembekakan di sekitar jaringan kelenjar air susu. Pembesaran perut kanan secara progresif Tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya calon anak yang sedang dikandung oleh sapi. Kesayanganmu adalah pembesaran pada perut sebelah kanan secara progresif dan dapat terlihat dengan jelas dengan mata telanjang. Hal ini disebabkan karena mulai terbentuknya janin yang menempat di roga di dekat perut kanan sehingga membuat badan hidup sapi akan membesar untuk menyediakan ruang yang terlalu bagi calon anak yang sedang dikandung dan nantinya akan lahir. Tanda-tanda ini termasuk salah satu ciri yang paling klasik terjadi di hampir semua binatang atau bahkan manusia sekalipun. Makhluk hidup yang sedang mengandung anak pasmi, petusnya akan bergerak-gerak bahkan saat ada di dalam perutnya. Tanda-tanda ini, apabila kamu merabah pada bagian perutnya yang dikandung terus dan terasa ada gerakan-gerakan tertentu, bisa jadi itu merupakan petus atau bakal anak yang sedang tumbuh di dalam perut sang sapi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan terhibur serta tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel ini bisa lebih baik. Terima kasih telah menonton!